Hai 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 eh penonton vidinya udah buka jaket aku harus nyapain ya eh penonton kak Irfan hari ini putihannya berjalan jadi dia kebetulan asistennya nggak ada jadi auraka artisannya nggak ada ya bedanya beda nomor tanggal 29 Maret kemarin ulang tahun keberapa vidi ke-25 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 lu berasatual 45 ya happy birthday happy birthday nah nggak suka nih kalo misalnya udah kayak gini gue nggak suka nih kenapa ke atas kepala happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday nggak suka nih sampai kakak kepala gitu nggak suka tapi kita nggak suka meniksa kita nggak suka meniksa kita nggak pernah kita ngobrol ini makin lama makin ganteng deh ah masa sih beneran makin muda kayak kemana enak aja jeng lot kali makin lama makin muda tadi single terbaru iya gila ini orang hebat banget loh memutuskan berhenti dulu ah sekolah dulu udah selesai sekolah selesai karir lagi semuanya berjalan beriringan amin kemarin sekarang udah selesai ya alhamdulillah udah tinggal wisudah nanti julie 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 judie apaan sih apaan sih apaan sih judie lu sih bukan MC dangdut i i apaan sih i udah orang julie judie i boleh kita ngobrol lagi boleh gua ambil master of science in innovation management entrepreneurship ga ngerti lu ga ngerti i i understand oke opinion oh oh itu 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 s2 s2 of course that's right katanya video itu termasuk orang yang suka sekolah gua hobi sih suka suka kok bisa sih suka belajar suka belajar suka kayak riset gitu kayak meneliti terus bikin teori terus kayak apa sih bikin konklusi dari teori-teori yang udah ada kayak gatau gua menemukan enjoyment aja disitu gitu di kalo sekolah sama nyanyi lu pilih? ee beda sih abis sekolah kan kayak gua buat gua sih sekolah itu adalah lahap dimana gua itu membangun pola pikir gua dan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai interest yang sama that's why kenapa gua ambil kemarin S2-nya bisnis karena gua pingin dikelilingi juga sama orang-orang yang punya mindset-nya bisnis juga gitu nah terus kenapa lu mau jadi bisnisman atau jadi gua lagi ini sih lagi mengembangkan ke entrepreneurship-an gue gitu jadi gua mau adaman? ini juga itu abis sekolah abis sekolah Canada 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 ada Vidi juga ini ngomongin ada Vidi juga masuk ke dunia vokal juga sekarang? iya jadi tahun ini insya Allah jadi kan sekarang gua bikin management sama recording label sendiri jadi artisnya selain gue gua lagi produce adik gue itu dan insya Allah tahun ini akan keluar album perdana nya dia gitu wow jadi sekarang udah produce sendiri ya? iya memproducernya sendiri-sendiri betul kenapa kulc으� keluarga sih emang keluarga gua jadi kecil kan emang bokap bergerak di bidang sound system yang bisa anda lihat di sini juga ya ya terus nyokap juga guru piano jadi emang dari kecil gue sudah dikelilingi sama keluarga yang apa ya mempunyai darah seni juga sih bisa dibilang jadi emang dari kecil diajarin piano diajarin viola segala macem jadi semuanya tapi hebat ya pendidikan jalan ini pun jalan nah ngomongin soal sesama penyanyi adiknya suri penyanyi katanya Vidi juga sempat kagum dengan seorang penyanyi perempuan berlanjutnya ya Ahmad ya kita lihat ini ada Instagramnya siapa tuh Vidi Aldiano jaset nadar collaboration with Fatin ya tfri 2014 tahun lalu ya tahun lalu sukses terus deh Apakah ku jatuh cinta hashtagnya gitu sih biasanya biasanya semuanya semua itu berawal dari adek-adean sebentar saya mau kualifikasi hashtag apakah ku jatuh cinta adalah lagu yang gue nyanyi sama Fatin tapi belum tentu ya mah biasanya dari lagu bisa jadi cinta beneran ya mah enggak enggak gitu itu kenapa nggak nyanyi sama Fethi Fera kenapa pilih Fatin adanya sesuatu adanya Fatin emang ini kan lagunya sebenarnya gue duat gue sama Sherina terus waktu acara si tapi Allah sih pia Citra ya ya iya iya juta zaman dulu banget FFV sekarang udah beda beda itu lah ternyata ya hahaha berdua lima gimana ya Iya jadi waktu itu kita suruh nyanyi lagunya sama Sherina itu tapi ada Fatin tapi tapi cocok ya boh cocok kok mau Fatin ya tapi caranya kayak gimana sih kenapa cewek tipe seperti apa kalau ini udah sold out sorry sorry udah laku udah laku indri lu udah laku udah kenal sama dia dari tahun berapa sendiri dulu akhirnya laku juga Ndri ya seneng deh itu juga itu juga lewat jalur obral baru bisa laku yang penting aku laku kamu gimana kapan indri lu ada abu iz-a-zim di ab És Pak ini panggilan ada ini ayo ayo ngga ayo 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 ngapain ayo 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 bingung maafnya apa yang terjadi sih sebenarnya masih Oh iya ini pasti ada yang jual standar ini apa sih aku dikaji Omnipan kempirnya bakal belum menyesuaikan oh my name my name Ampidi I want to include macam ya my name is Abby ya my long name is kucing Aduh ucing alam ini beda gimana gimana kayak biasa aduh ucing ala ebi ala ebi oh ucing ala ebi ala ebi ucing ala ebi ala ebi oh ucing ala ebi ala ebi udah berapa udah berapa episode pusing dengan dokter belum sih dari ke arah-ke arah ucing ala ebi ala ebi ala ebi ala ebi ala ebi ala kebanyakan gaya biasa aja udah lucu itu baru tapi itu ada yang ngajarin tahu siapa ngajarin bagus banget baju apa-apa diom pilih Ibu guru Oh, cuman Ini, kalau nanti ada pendaftaran Boyden Nanti mau ikut gak? Ebi mau ikut, tapi gak mau Bu Ebi Kenapa? Ebi kan sukanya Geben Siapa? Guru Ebi namanya siapa? Om bro! Om bro! Penalian ini Ini siapa? Namunnya Om Mipan Iya, betul Pidi Adiano Namunnya Sunda ya hari ini Iya, jadi P Saya ada orang Sunda Iya sih Betul Dan Sekarang kita akan betul Dan Terakhir dulu belum penalang Maaf, enggak apa-apa bro Kalau yang ini Sudah Ini Om Mipan ini Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah, sudah Masih, Ebi 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 masih ingat gak gerakan yang diajariin Om Mipan Yang mana Om Mipan? Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Om Mipan Ini Ini Sudah, sudah Om Mipan Ya Baru itu nepek gitu kelam Ebi gak pemanatan sih Pemanatan dulu di kamar Oh gitu Nanti Ebi pemanatan di kamar Ebi, tadi di kamar Tiba-tiba ada yang jatuh Barangnya siapa yang jatuhin ya Boga Terlambat Harusan kucing Tiba-tiba Kenapa Fati dulu Bagaimana Ada yang menang kasih tau ya Ngocoknya siapa yang bagian ngocok sekarang Oke Oh ya Udah Uh ya Kabarin kalau yang dia menang ya Oke ya tapi kenapa kenapa enggak tiba-tiba juru sana sana aja sana aja ya nggak papa ya tapi om kanan ulang kanan ulang doa 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 emby emby doanya emby ya emby ya emby ya emby ya emby ya emby emby udah habis itu aja udah oke oke kita akan ngobrol dengan guru dan kemana-mana kita balik lagi setelah satu tetap di ada-ada aja penontonnya semangat dikurangin bukan apa-apa mereka semangat karena bintang tamunya cowok-cowok disini yang cowoknya lebih treknya kencang daripada ceweknya ikan-ikan patin apa bayar bayar sama Zee Queen kalau sama Zee Queen ini sama Zee Queen loh bergiri bergiri kenapa itu bukannya sama Zee Queen kenapa pas tadi pegangan luntur boleh tepuk tangan dong ada Bisma juga disini jatuh gua kasih tau ada Bisma Bisma tuh anak smith lu nginak dibully selesai semua perlu tweet ya hari ya kalau nengat pengalaman Indri gua salah ngomongan baik-baik aja baik-baik aja baik-baik aja baik-baik aja oke oke Bisma Smasya hebat banget Saking takutnya Ada yang bilang katanya Smasya bubar Gak bubar Siapa i Hanya haters-haters aja yang ngomong gitu Aku gak pernah bilang Smasya bubar Smasya itu akur banget Banyak orang nanya Smasya apa kabar Tahan, tahan, baik-baik Mulutnya bener-bener Ini klarifikasi, gue tuh Smasya juga Masa sih, gue kemarin udah gitu jadi hina juga tutup Cari aman semuanya Kayak aja sekarang kalau Smasya tuh udah mulai sibuk sendiri ya Memang rangga dimangin Memang kesepakatan bersama Di tahun ketiga keempat tuh Kita sepakat kaum hanya Ada apa ya Yang belum bisa disampaikan Yang belum bisa dikreasikan di Smasya Itu boleh gitu Kayak rangga kan demen nge-host Diki main sinetron Saya balik lagi di musik Lu juga pernah sinetron kemarin kan? Ya, sempat pengen Jadi belajar aja Karena memang pengalaman ya Mumpung masih muda Mumpung masih apa ya Ada rezekinya gitu Oke, itu bagus karirnya ya Aku kan takut nih sama kamu ya Takut, aku salah ngomong Ini kan menyangkut makan aku juga Aku sebelum nanya Aku kasih aja pertanyaannya ya Sampai jik-jik rumput peranda Dari Bisma Itu udah putus sama gue ya Sampai sama gue Beneran, jadi gini Sampai gue malu Gue putus, gue putus, gue kewong Desen nyari ma Ada peranda bareng Bisma Itu juga atur serang ya Kan dulu pernah Maaf anda pernah kan Dia maaf anda malamak Ya itu dia Sekarang udah enggak ya Ya karena mau minta gue Apa sih? Tidak dulu Makanya step by step Nanya gitu Biar kesannya Ini Kayak gak tau Nah gitu Sampai pernah ya Sampai pernah ya Sampai pernah ya Pertanyaan awalnya itu dulu Berapa lama sih mau peranda Dua tahun Dua tahun Dua tahun Putus Putusnya karena apa Gue waktu itu Tiga tahun juga putus Putus gara-gara apa ya Oh, putus sama orang yang Ngerebut peranda Apa? Iya Emang yang rebut Gue gak tau deh Gue gak tau beneran Gue gak tau beneran Pas pacaran sama gue Gue baik aja Tapi Tapi gue emang baik kan Gue emang baik Kenapa? Kok lu putus sih? Kenapa? Katanya gue baik Kok putus? Kamu baik kan sayang Baik lah Bok Kalau gak baik Ya gue gak pacaran lama Kan mencari yang terbaik Dari yang paling baik Res Adalah biar betul ya Kamu lebih pun Alhamdulillah ya Rezekinya bagus ya Setelah gak apa gue Mau Iya Dapat iklan Apapun penyebabnya Ya Gak jodoh lah ya Memang Gak jodoh Memang Apa ya Jadi Jadi bingung Dijawabnya Tapi putusnya bukan Gara-gara orang Bukan Memang Udah sepakat buat putus Bareng-bareng Oh gitu Beneran sepakat Kenapa sih nanya gitu Nanya Beneran sepakat Kadang ada yang putus Sepihak kan ada Gue sepakat Kalo gue sepakat Menurut gue Oke Tadi Bisma ngomong Bahwa sekarang Anggota SMES tuh Boleh berkarir Di minat mereka Masing-masing Ada yang jadi presenter Ada pemain sinetron Bisma juga pernah main sinetron juga Film dia Film juga Dancer juga Lu minatnya banyak banget ya Berbau tentang seni Kayaknya menarik buat saya Daripada saya harus menghafal Selanjutnya Project berikutnya apa Rencananya Album buat sendiri Sama Ada satu project film lagi Mudah-mudahan Ya jadi taurin film Lu udah lama di dunia Inter ini Gak pernah di Inter Milan Tapi bukan niat Nyari cewe lagi Pengen lah Cuman santai lah Belum dapet Yang pas Oke Kalo dua jomblo Di hadapan kita Ini jomblo ya Lu jomblo sekarang Jomblo Bisma jomblo Ini jomblo Lu jomblo Enggak Enggak tapi gitu Enggak Enggak jomblo lagi Eh karena ini temanya jomblo Berarti lu gak jomblo Udah deh Gue gak jemputan ya Iya saya mana cowok jomblo Lu putusin dulu cewek Temanya kok negatif banget sih hari ini Anggak dia gak jomblo loh Enggak Dia Eh terakhir pacaran Apa sih 2 SD ya Baru-baru Suburen Ebi Suburen Ebi Oke ada satu cowok ganteng lainnya Yang katanya juga jomblo Ini dia Feral B protocols 4 High level High level 5 7 1 9 2 10 6 5 6 7 7 9 10 10 11 52 cowok kita rebutan hahaha 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 kagilan nggak ada kagilan lagi persiapan nikah Oh gitu oh dia ketakutan Oh iya tadi kan gilang udah ngikutin Vidi Aduh kita panggil Eby aja dulu Eby 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 keringetnya paling lucu Oke sambil nunggu Om Mario Tegur lagi kita masuk dulu ke mulutmu harimau ya oke di sini ada dua papan masing-masing dan ada tulisannya apa aja sweetest girl in the world my girl ini kalau bisa apa tuh bisa lupa aku mau lihatin-lihatin susah lupa susah lupa biasa aja you know me so well you know me so well ada apaan ini aku merasa tersindir banget deh masa nggak ada mama susah move on hahaha 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 beberapa foto ya foto pertama ini untuk Vidi ketika lihat foto itu tunjukkan papan mana yang menunjukkan foto tersebut oke kita menunjukkan foto pertama untuk Vidi oke sweetest girl in the world emang ada cerita Madya ha ada cerita yang luahkan menanti enggak dia teman saya gila ketawanya enggak lebih gansokan lagi dari barusan ya dia teman saya teman dekat saya sebenarnya banyak banget sih teman dekat ceweknya emang ada ada cerita apa sih ada cerita sesuatu emang belakangan ini Vidi di gosipin lagi dekat sama Nikita Willy benar nggak salah ya gosipnya sih digosipin benar digosipin tapi gosipnya sendiri kontennya masih bagus yang gosipin ibu udah nikah ibu mau gosipin dari single gue gak pernah digosipin kalau gue bikin-bikin tapi kalau gosipin itu bisa muncul kenapa karena dia teman namanya kita gara-gara pernah jalan bareng iya jalan kita emang sering jalan bareng emang kayak satu lingkungan kan teman-teman gue teman-temannya dia juga gitu iya kan temannya nama si Ren nama Nikita dia temenan iya dia temenan nama artis emangnya lu hehehe 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 instagram gue dan ternyata the next day kaya orang-orang iya the next day orang-orang udah kaya ooooh berarti banyak yang ngarepin lu cepet-cepet punya cewek iya di aminin aja teman-teman semuanya aaaamiiii oke ini dicabut dulu loh berarti sisanya tinggal ini iya betul oke kita menuju ke foto kedua untuk bismar bismalam hehehe 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 jantong yunamiytawal deh ini eh dia kan mantan pacarnya bismak Veli deketin gue dia nggak mau tuh perempuan siapa sih hehehe hehehe nggak bukanya pacarnya sambil jadi gwin deh hehehe noaaaaa sebelumnya ooooooh sebelumnya oooo sama dia sebelumnya sama itu hehehe maaf aku bener gak tau tadi nah Tante tante jadi you know me so well se-mengenal apa sih dia manis apa sih karena sama ini Indri kayak miripnya tapi cantik loh iya beruntung loh dapat yang lebih bagus gitu you know me so well berarti tau banget tentang lu dong ya dua tahun ini ya lu pun begitu ke dia ya dia emang orangnya kayak gimana cerewet setia Oke kita datangin ini dia kita datangin ini dia peranda enggak akan mungkin selama pacaran gak pernah belum belum berarti beranda itu tadi cerewet baik dan setia jadi kalau itu dia jadi orang ketiganya sama juga enggak ya karena dia orang setia ya oke kesepakatan oke lanjut mana saya tarik satu ini oke tersisa susah lupa ya selanjutnya foto ketiga sebelum foto di ini kayak aku udah tahu foto siapa siapa mungkin aku udah tahu jadi ya ya kayaknya lu bagi editing eh hahaha yuk foto ketiga teveral tertunduk bener kan pasti ngarep siapanya ya siapanya aja iya makanya aku bilang nih nggak enak banget ya create pilih bismillah yang mana enak aku bisa dijelasin kenapa-kenapa move on enggak bisa deh ngerti sama pasti jelasin karena dia sahabat yang baik masih gitu ya karena dia sahabat temen ngobrol jadi benar sisa move on bentar eh Mario jenuh saya akan memberikan petual kita kembali sesaat lagi dan kemana-mana tetapi ada aja ada lebih aduh Oh Oh Hai kaya bentar ya foto bertiga dulu bener-bener besok dia mau ke Amerika aku nggak ketemu lagi aku nggak ketemu lagi dalam waktu dekat dulu ini jauh jutek banget sih emang muka mereka ya apa tuh ha 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 mengenai sini-sini kalau berani Ebi masa temenannya Ebi sama kakek-kakek umum lagi mau foto-foto sambil lebih bacain sesuatu ya Om ini dia fakta dong nyata kata atau nyata ya jadi semuanya jadi kenyataan mudah-mudahan ya yang pertama untuk Om Bisma siapa yang mengubatiku siapa yang membuat siapa yang nyanyinya kenapa Ebi harus nyanyi lagu itu ada hubungannya jadi misalnya jali tangan Om Bisma pernah terkena camulai oleh game motor apa iya benar kalau ngopil gitu dalam ini bener sumpah baru terdapat juga banyak yang baru tahu itu ya kejadiannya kapan ah 2007 di Bandung 27 di Bandung tiga hari sebelum lebaran mau UM terus habis aja ini ini habis ini nggak bisa gerak ini kena-kena sesuai nanya kamu gimana dong udah yang disuruh tangan kiri haa kejadiannya gimana ya abis nganterin nyokap mau ambil tugas juga kan di di dee apa di rumah temen sekalian nginep taunya dicegat lah tuh pakai motor pakai mobil apa di Begal jadi diambil kunci motor musim Begal zaman itu genggennya jenggat sama geng sama geng motor banyak kan mereka banyak kan cuman yang yang apa ya yang ngebacoknya cuman ada masalah sebelumnya cuman ditanya anak-anak yang mana gitu cuman karena tangkrongan lu kan asik ya apa gimana bisa tangkrongan lu sekarang aja kelihatan ya emang-emang nggak pernah ikut-ikutan nggak pernah apa-apa mungkin memang jadi apa saja kan betul tahun 2007 memang lagi rame-ramenya kan jadi jadi pengalaman jadi korban lah total 250 jahitan karena ini juga karena diajar tanpa salah apapun 1510 nggak tahu nggak inget pokoknya dikongkong nggak ada trauma gitu loh nggak ada trauma akhirnya sekarang masih naik motor atau nggak udah nggak berani nggak dibolehin sebenarnya pada pengen maksudnya seneng-seneng makan cuman kayak iya mau gimana lagi orang tua nggak ngijinin jadi ya udah iyalah jangan ya ini beneran gue belum tahu dan terima kasih nih eh waktu buat semua orang ya untuk lebih hati-hati dan mungkin buat pemerintah juga ini adalah ya udah alamnya sih udah mulai dibersihkan sih satu demi satu ya ini tindak kekerasan buat orangtua juga penting sih buat orangtua yang punya anak gitu untuk umuran karena SMP SMA tuh lagi labir-labirnya kan suka-sukanya pamer ya iya iya ya kamu jadi masuk rumah sakit banget banget tuh masuk rumah sakit tapi dipaksain untuk apa namanya ya karena saya pengen lebaran pengen lebaran jadi memang dipaksain rawat jalan karena bibi juga kan bidan kayak gitu jadi pas haplis gua tuh dibukain satu-satu saya istilah makanya ngitung ada berapa ya 250 gitu jahitannya jadi dibuka satu-satu gitu cukup-cukup itu ini pembelajaran juga buat kita lah ini harus lebih berhati-hati lagi ya tapi itu pun lanjut pelajaran ya udah 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 benar kamu jadi sini ke Inspirasi juga deh ya Ebi Ebi nanti ikutan geng motor ya nggak mau ngomong-ngomong yang lebih ikutan geng balet iya makanya kita maaf pemipan lanjut ganti dulu gampiri Aldiano masuk kata sama kucing ini kucing binatang itu kucing minta pulsa beda kenapa enggak suka aja trauma juga pernah menurut Aoranya jahat berarti om nggak suka Doraemon Doraemon suka kayak gini kan gue suka stop itu kan robot kucing orangnya pernah ada pengalaman dulu dulu juga agak samar-samar sih gue pernah diloncatin kucing gua kan suka makan yang kayak di pinggir-pinggir kalau waktu jaman SMP tapi emang iya kalau kita lagi makan lukaan ngedok aja omnya kucingnya iya 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 Oke deh lebih apa-apa kalau lagi makan kucingnya juga dekat ya udah kita lanjut Ompe emang Fidi pernah makan pinggir jalan gitu seorang Fidi pernah suka makan apa itu lebih hebat akan nanti kucing lanjut lanjut Ompe 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 punya dulu selesai taklukan cewek dengan piano main main piano guru yang ini apa namanya tengah-tengah-tengah mas 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 monganya ya MC dangdut ya hahaha MC dangdut dong dianggih Oh iya bener-bener memimpin emang kamu punya senjata memenangkukan hati perempuan yang piano enggak jadi biasanya kita laku-laku juga oh iya bener-bener memimpin emang pokoknya pencet baru dok bah baru dok gak sih dari lebih besar sih dong hahaha jadi biasanya tuh aku kalau main piano buat cewek biasanya kalau aku lagi mau nembak dia Oke jadi sudah berapa kali jalur Гunait Ah 5 cewek idamah Kalau Ebi, kalau nanti punya pacar, mau punya ceweknya yang kayak siapa? Masih kecil tante, gak boleh Oh, pidi bener orang Ebi masuk kecil Oh iya Kalau pidi, pidi, cewek idamanya tuh seperti apa? Seperti apa? Ini jenis sifatnya Bah, gue lebih suka cewek yang berprestasi gitu, yang punya visi-misi gitu Kayak hidupnya terarah, terus tau gitu Enggak cuman kayak, gue umur 24, mau nikah, dan that's it Kayak ini nanggu gue deh Emang lu gitu? Lu gak punya visi-misi Kamu punya visi-misi masih diajak kawin, mau aja Kalau gue punya long term plan lah sama hidupnya, dia mau ngapain Dan kayak semua perilakunya tuh punya impact for others gitu Kayak mau di, mau di Atau gue mau bilang Oh iya Mau di, mau di pesenaid D Mau di, mau di pesenaid D Iya, mau di pesenaid D Iya, mau di pesenaid D juga Eh, itu mah maafkan ya Oh, lu rebutan sama Afgan Bisma, Bisma ini ya, sekarang ya Tadi gue salah apa sama Bisma? Eh, emang Salah apa? Baik, kalau begini permainannya, saya tingkatkan Enggak, enggak, enggak Oh iya, sama Maudi, iya ya Enggak, enggak Masuk kriteria ya Tapi deketnya sama Afgan ya Seperti Bo, sampenya tersenang kan, enggak pape, Bo Boleh diundang lagi enggak Afgan ya kalau begitu? Eh, Ebi Manggirin Afgan Manggirin Afgan, ngurung-gurung, ngurung Orang-ngurung Orang-ngurung Oke, kita sekarang kembangu ingin Bisma, selesai idamannya Eh, yang bisa bikin satu karya bareng mungkin Karena bisa kita Oh, dia sama penyanyi sama? Penyanyi gitu Atau apa nih? Oh, lu mau cari bel ya? Lu mau cari bel? Dia suka nyanyi atau dia suka ngurusin gitu-gitu Satu Ciri bel Ciri bel Ciri bel Ciri bel Bukan, oh, super girly Ciri bel Emang boy bel Tama-tau sama boy bel Boy bel Boy bel Boy bel Ciri bel Boy bel Boy bel Kalau parah, satu lagi Ya, sama sih yang kayak Vidi, yang dia berprestasi, baik Tapi aku mau diserang di sini ya Iya, iya Lu belum menyatakan Kalau kita langsung Kalau bisa sekarang yang Indonesia full aja deh Oke, mudah-mudahan satu sosok perempuan ini adalah idaman kalian Maju ke depan, ayo Amin Oke Ini pilih gue udah kawang, oh, kali gak? Gue keren, Eli Berbaris di sini Berbaris di sini Apa ini? Ada seorang wanita Oh Cina otak merah ini Gila-gila, berdiri sejajar Jepang gak? Jepang gak? Berdiri sejajar Nanti saya akan ada beberapa pasangan Saya kalah tinggi pak Enggak, tinggi nih Saya kalah tinggi Tenang, ada temen Siap ya Lebih suka memberikan surprise dengan mengajak dinner romantis Atau memberikan barang yang disukai ceweknya Ketawa-ketawa udah gak enak Apakah kalian termasuk orang yang sportif, yang suka olahraga, atau orang yang modif? Modif Sportif atau modif? Sportif Bisa dua-duanya sih? Enggak, pilih satu Sportif 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 apa modif? Cewek? Sportif Sportif, lanjut satu langkah Oh, manjir-manjir Manjir-manjir Oke Manjir Suka cewek berambut panjang, atau rambut pendek? Panjang atau pendek? Panjang 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 Posesif atau cemburuan bedanya? Posesif atau cemburuan bedanya? Posesif itu banyak atur, kalau cemburuan curigaan Pending banget, posesif? Mirip sih, posesif Cemburu, posesif? Suka cemburu sih Kamu sukanya main cemburuan atau posesif? Cemburu Terakhir, terakhir Terakhir, apakah kalian tipe yang suka mencium pipi atau jidak? Pipi atau jidak? Pipi Pipi atau jidak? Pipi atau jidak? Pipi atau jidak? Pipi Pipi atau jidak? Pipi 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 cium jidatnya ya, cium jidatnya satu dua buka, buka, buka buka, buka, buka buka, buka, buka buka, buka, buka buka buka, buka buka, buka buka, buka, buka buka, buka buka incorporasi belakang giniih giam dong killed sebelum-sebelum aku cium sebelum aku cium aku mau berterima kasih sama mama sama papa yang udah selalu support Feral sejauh ini maafin Feral saya nggak mau kalian iya terima kasih masih di ada-ada aja oke ada tiga jomblo ganteng di sini banget yang jomblo 222 yang Feral kan udah dapet tadi ada target dapet cewek pakai target itu ngasih nggak jalannya aja ya lagi aja yang tadi di pengenin mudah-mudahan dikabulkan ya lagi jalanin aja emang sekarang lagi jalan sama siapa ya lagi dekat siapa sih artis juga yalah kan mampu bikin karya bareng ini bener ya nggak papa lagi ngomong penyanyi penyanyi-penyanyi pemain sinetron itu sama aja kita ngomong ya bikin karyanya nyanyi berarti penyanyi penyanyi eh single apa goldbank sih kita berbagi belum tentu kenong-kenong denger siapa tuh lagi ke toilet jadi ngomong deh temenan temenan nggak nggak papa buat temenan juga jadi pacar sama nggak papa itu maksa banget sih kan lebih mudah-mudahan doakan saja nah bener oke 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 tapi lu cek Instagram tapi gue ngecek jadi bawa apa ini gua kayak mau kasih oleh-oleh buat kalian semuanya nih kan gue baru bikin repot-repot-repot harusnya kita ngasih bintang kamu ya nggak papa-apa Indri kurangnya S ya aku S jadi dong pasti ya nih buat kak Indri ini buat yang kecil-kecil aku habis kecil banget sama-sama mau tuh gak gula aku aku buat kak Indri juga em nah buat yang paling gede disana tuh nggak tahu nih em mau ketemu enggak eh ini ini apa sih ya ini ini orang-orang teman-teman my name is Abby ya my long name is Ucing my life Aduh ucing ala Aduh ucing ala Ebi ala Ebi oh 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 Ucing ala Ebi ala Ebi oh 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 Ucing ala Ebi ala Ebi Udah berapa episode pusing dengan dokter belum sih dari ke arah sekarang Ucing ala Ebi ya iya ya Aduh ucing ya kebanyakan ya Ebi makanya biasa aja udah lucu tapi itu ada yang ini gimana-gajarin 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 bajunya bagus banget baju apa-baji Om pilih PA ini namanya ibu ibu guru nanti ada pendaftaran boy dan siapa guru namanya siapa iya betul sekarang kita akan betul udah masih inget nggak gerakan yang diajauin di kamar tiba-tiba ada yang jatuh barangnya siapa yang jatuhin ya tiba-tiba kucingnya tadi kan nggak ada selamat kucingnya ngocoknya siapa yang bagian ngocok sekarang oke kenapa ngocoknya ngocoknya di silahkan ngocoknya terus keluk kucingnya enggak cessor kapal enggak 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 ngomong enggak ngomong doa-doa emi emi doa ya emi udah gitu ya udah emi udah emi ke kamar dulu ya emi kamar ya emi kamar ya emi durasi emi itu udah habis itu aja udah oke 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 kita akan ngobrol dengan guru danisnya Ebi ini juga ada video dari sini jangan kemana-mana kita balik lagi setelah satu tetap di ada 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 ini seneng deh penontonnya semangat tepuk tangan doang eh eh bukan apa-apa mereka semangat karena bintang tamunya cowok-cowok disini yang cowoknya lebih tracknya kencang daripada ceweknya iya 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 ia eeh eh patin oh gak 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 itu patin itu ikan ikan patin bahwa apa bayar bayar sama Z Queen jalan sama Z Queen jalan sama Z Queen berdiri berdiri kenapa itu itu bukannya sama Z Queen pas tadi pegangan luntur boleh tepuk tangan ada Bisma juga disini gua kasih tau ada Bisma Bisma tuh anak smith lu nginak dibully selas 50 tweet ya hari good information good information ya gua cuma salah ngomong sekali aja dibullyan seminggu berarti kita harus sebaliknya sama dia ya anak-anak yang mana cuman terkongrongan lu kan asik ya apa gimana lu bisa terongkrongan sekarang aja keliatan emang-emang gak pernah ikut-ikutan gak pernah apa-apa mungkin memang jadi kan tahun 2007 memang lagi rame-ramenya kan jadi jadi korban lah total 250 jahitan karena ini juga karena diajar tanpa salah apapun 15 atau 10 nggak tahu nggak inget pokoknya di udah nggak dibolehin sebenarnya padahal pengen maksudnya senang makan cuman kayak iya mau gimana lagi orangtua ngang izinin jadi iyalah jangan ya ini beneran gue berusaha lho dan terimu saya ini eh buat semua orang ya untuk berhati-hati dan mungkin buat pemerintah juga ini adalah alamnya sih udah mulai dibersihkan sih satu demi satu ya ini tindak kekerasan buat orangtua juga penting sih buat orangtua yang punya anak gitu untuk umuran karena SMP sama tuh lagi labir-labirnya suka-sukanya pamer ya 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 dan kamu jadi masuk rumah sakit banget dong itu masuk rumah sakit tapi dipaksain untuk apa namanya ya karena saya pengen lebaran lebaran jadi memang dipaksain rawat jalan karena bibi juga kan bidang kayak gitu jadi pas haplis gua tuh dibukain satu-satu saya iseng makanya ngitung ada berapa ya 250 gitu oh jadi tahunnya jadi dibuka satu-satu gitu cukup cukup aduh aduh ini pembelajaran juga buat kita lah jadi harus lebih berhati-hati lagi ya enggak dapet ya ini tuh ya ini kalau dipakai enggak lanjut yuk tapi itu pun lanjut lanjut pelajaran ya udah-udah udah enggak mau jadi sini ke inspirasi juga deh ya ebi-ebi nanti ikutan geng motor ya enggak mau enggak mau enggak ngerti ikutan geng banget kita maaf pemipan lanjut enggak mau enggak mau enggak mau enggak apa-apa enggak kalau kucing yang hitung ini kucing binatang itu kucing bintang pulsa beda enggak mau enggak suka aja trauma juga pernah enggak menurut gua auranya jahat enggak suka Doraemon Doraemon suka kayak gini kan gua suka stop padat juga juga kucing Doraemon kucing itu kan robot kucing enggak lah Om Bidya get gaji kucing pengalaman gue seinget dulu juga agak samar-samar sih kayak gue pernah diloncatin kucing ya kayak ngeliat kucing especially gue kan suka makan yang kayak di pinggir-pinggir kalau waktu jaman SMP Ebi nahan ketawa Ebi bagus karakternya itu gue paling geli sama kucing-kucing yang kayak yang itu kayak kucing-kucing tapi emang iya kalau kita lagi makan duka-duka jauhnya kucingnya iya iya kalau lagi makan kucingnya juga dekat ya udah kita lanjut Ompe Emang Fidi pernah makan pinggir jalan gitu itu serang Fidi pernah suka makan apa tapi hebat makan naci kucing lanjut lanjut Ompe 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 punya dulu selahsia taklukan cewek dengan piano main-main piano guru yang ini apa namanya teman-teman teman-teman mau nanya MC dangdut ya MC dangdut dong yang liga oh iya bener-bener emang kamu punya senjata memenakukan hati perempuan yang piano enggak jadi biasa kita gak laku-laku juga oh iya bener-bener oh iya bener oh iya bener oh iya bener pokoknya pencet eh pencet apa pencet ya baru do bah baru do gak sih udah lebih buzzer sih dong hehehe 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 jadi biasanya tuh aku kalau main piano buat cewek biasanya kalau aku lagi mau nembak dia oke udah berapa kali jurusitu lварco haven flие matt berhasi ndance coba dong coba dong cobende coba dong 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 oke oke kita akan bicara soal cewek idama um kalo nanti punya pacar mau punya ceweknya yang kayak siapa? Masih kecil tante, gak boleh Oh, pidi bener yang lebih masuk ke cewek Oh iya Kalau pidi, pidi cewek idamanya tuh Kayak siapa? Seperti apa? Jadi jenis sifatnya Bah, gue lebih suka cewek yang berprestasi gitu Yang punya visi-misi gitu Kayak hidupnya terarah, terus tau gitu Gak cuman kayak, gue umur 24 mau nikah dan that's it Kayak ini nagu gue deh Engga-ngga-ngga Emang lo gitu Lu udah punya visi-misi Maksud diajak kawin mau aja Kalau gue punya long term plan lah sama hidupnya Dia mau ngapain Kayak semua perilakunya tuh punya impact for others gitu Kayak Maudi Iya Atau gue mau bilang Ohhhh Oh iya Maudi Kusnadi Biar Maudi Kusnadi Iya, Maudi Kusnadi juga kalau begini permainannya saya tingkapkan oh iya mau di iya ya tapi deketnya sama Afgan ya seperti namanya temen kan gak pape boleh guna lagi gak Afgan ya kalau begitu ini Afgan Ebi panggilin Afgan panggilin Afgan ngurung-ngurung ngomong ijadah oke kita sekarang kemudian gil yang bisa bikin satu karya bareng mungkin karena bisa kita nyanyi gitu apa nih dia suka nyanyi atau dia suka ngulis satu eh bukan oh super girlies emang boybell sama boybell boybell oh my god kalau parah satu lagi ya sama sih yang kayak Vidi yang dia berprestasi baik tapi aku gak diserang disini ya yaa kita langsung kalau bisa sekarang yang Indonesia full aja deh oke mudah-mudahan satu seseorang perempuan ini adalah idaman kalian dan maju ke depan ayo amin oke berbaris disini apa ini ada seorang wanita ada di otak merah ini silahkan berdiri sejajar berdiri sejajar nanti saya akan ada beberapa pasangan tinggi pak tinggi tenang ada temen siap ya lebih suka memberikan surprise dengan mengajak dinner romantis atau memberikan barang yang disukai ceweknya jadi dinner atau ngasih barang enggak baik-baik aja oke Bismar smashnya hebat banget saking takutnya ada yang bilang katanya smash bubar gak bubar siapa ih hanya haters-haters aja ngomong gitu aku gak pernah bilang smash bubar smash itu akur banget hahaha tapi bisa banyak orang nanya smash apa kabar kemana aja ya tahan tahan baik-baik mulutnya baik-baik aja kan ini klarifikasi gue tuh smash bless juga masa sih gue kemarin kayak gitu aja dihina juga tetep hahaha cari aman semuanya kayak aja sekarang kalau smash tuh udah mulai sibuk sini sendiri ya memang rangga dimangit memang kesepakatan bersama di tahun ketiga keempat tuh kita sepakat kaum hanya ada apa ya yang belum bisa disampaikan yang belum bisa dikreasikan di smash itu boleh gitu kayak rangga kan demen ngehost gitu Diki main sinetron saya balik lagi di musik lu juga pernah sinetron kemarin kan iya ya belajar aja karena memang pengalaman ya mumpung masih muda ngumpung masih apa ya ada rezekinya gitu itu bagus karirnya ya aku kan takut nih sama kamu ya takut aku salah ngomong ini kan menyangkut mantan aku juga aku sebelum nanya aku kasih aja pertanyaannya ya ya sampe jikrin sebut peranda dari Bisma itu udah putus sama gue sama gue jadi gini sama gue malu gue putus gue putus gue putus gue kewong terus katanya peranda bareng Bisma terus gak terus serang ya kan dulu pernah sama peranda pernah kan dia sama peranda sama lama ya itu dia sekarang udah nggak ya makanya biar kesannya ini ini sama peranda pernah ya itu dulu eh berapa lama sih peranda 2 tahun 2 tahun terus putus putusnya karena apa itu tiga tahun juga putus putus gara-gara apa ya putus sama orang yang ngerebut veranda iya gue gak tau beneran mas macaran sama gue gue tapi baik aja tapi gue emang baik kan gue emang baik kok lu putus sih katanya gue baik kamu baik kan saya kalau gak baik ya gue gak pacaran lama kan mencari yang terbaik dari yang paling baik kan mencari yang terbaik dari yang paling baik kan mencari yang terbaik dari yang paling baik ya alhamdulillah ya rezekinya bagus ya setelah gak sama gue mau iya dapet iklan ya apapun penyebabnya ya gak jodoh lah ya eh memang gak jodoh memang apa ya jadi bingung dijawabnya tapi putusnya bukan gara-gara orangnya bukan memang udah sepakat buat putus bareng-bareng oh gitu beneran sepakat kenapa sih nanya gitu nanya beneran sepakat kadang ada yang putus sepihak kan ada gue sepakat kalau gue sepakat menurut gue hahaha oke tadi Bisma ngomong bahwa sekarang anggota SMS tuh boleh berkarir di minat mereka masing-masing ada yang jadi presenter ada pemain sinetron Bisma juga pernah main sinetron juga film dia film juga dancer juga lu minatnya banyak banget ya ya berbau tentang seni kayaknya menarik buat saya daripada saya harus menghafal yang lainnya oh iya 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 selanjutnya project berikutnya apa rencananya album buat sendiri sama ada satu project film lagi modalnya iya ja di terkini iya iya lo udah lama di dunia inter ini gak berhenti intermilang intermilang tapi bukan niat nyari cewe lagi ah pengen lah pengen lah cuman santailah oke belum dapat yang pas oke kalau dua jomblo di hadapan kita ini jomblo ya lu jomblo sekarang lu jomblo sekarang nggak bisa jomblo tiga nggak bo deve sebagi lu juga enggak enggak tapi gitu eh karena ini temanya jomblo berarti enggak jomblo udah deh gue gaji buta ya temanya cowok-cowok jomblo temanya kok negatif banget sih hari ini tapi dia enggak jomblo loh eh terakhir pacaran apa sih 2 SD ya oke ada satu cowok ganteng lainnya yang katanya juga jomblo ini dia nah hai 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 yeah gue enggak suka eh gue enggak suka kalau pinta tamunya cowok kenapa kita rebutan oke tempat tanda adobe roli kagilan nggak ada kagilan lagi persiapan nikah oh dia ketakutan oh iya tadikan gilang udah ngikutin Vidi belum ngikutin Bisma belum ngikutin Vero eh kita panggil Eby aja dulu Eby 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 baik bayarannya paling gede di sini aja keringetnya paling lucu oke sambil nunggu Om Mario tegur lagi tinggalan tapi balik lagi kita masuk dulu ke mulutmu harimaumu ya oke di sini ada dua papan masing-masing dan ada tulisan jadi tulisannya apa aja sweetest girl in the world ini kalau bisma apa tulisannya susah lupa susah lupa susah lupa biasa aja susah lupa biasa aja susah lupa ini aku ngerasa tersindir banget deh masa nggak ada mama susah move on itu untuk menunjukkan lu oke kita akan menunjukkan ada beberapa foto ya foto pertama ini untuk Vidi untuk saya ketika lihat foto itu tunjukkan papan mana yang menunjukkan foto tersebut oke kita menunjukkan foto pertama untuk Vidi oke sweetest girl in the world cheers emang ada cerita sama dia aku akan menanti oh enggak dia teman saya gila kesawanya gak ada lebih gansosan lagi dari barusan hahaha ketawa lo ulangi 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 sorry sorry ulangi 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 iya jadi pernah ada cerita bareng dia iya dia teman saya teman dekat saya sebenernya banyak banget sih teman dekat ceweknya ayo dong gue ngegeri nih loh akhirnya loh ulangi hahaha emang ada ada cerita apa sih bukan sih ada cerita apa gue gitu doang biasa kalau gitu tau sesuatu iya teman-teman adek gue yang gue tau mah eh masalah emang belakangan ini Vidi digosipin lagi dekat sama Nikita Willy bener nggak salah ya gosipnya sih digosipin benar digosipin tapi gosipnya sendiri kontennya lu masih bagus yang gosipin loh gue gak pernah digosipin ibu udah nikah ibu ibu udah nikah ibu ibu udah nikah mau gosipin dari single gue gak pernah digosipin ibu kalau gue bikin-bikin hahaha tapi kalau gosipin itu bisa muncul kenapa karena dia teman-teman media gara-gara pernah jalan bareng kau iya jalan kita emang sering jalan bareng kan emang kayak satu lingkungan kan teman-teman gue temen-temennya dia juga gitu iya kan temennya nama si Ren nama kita dia temenan dia temenan nama arti emangnya lu hahaha eh gue temen gue penonton-penonton semua yeee bala-bala hobinya oke jadi gak ada apa-apa mantul gara-gara berawal gak kira waktu itu si Niki tuh dateng kan gue baru launching restoran di Gunawarma dia dateng terus kayak kita foto kan gak thank you gue sebenernya mau ucapin thank you di instagram gue and then ternyata responnya beda iya the next day orang-orang udah kayak oh berarti banyak yang ngarepin lu cepet-cepet punya cewek ya di aminin aja temen-temen semuanya amin amin oke ini dicabut dulu loh berarti sisanya tinggal ini iya betul oke kita menuju ke foto kedua untuk bismar bismalam piti ini kalah he 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 ini kan mantan pacarnya bismak file deketin gue sebelumnya Oh sebelumnya sama dia nah sama itu jadi inomi sowe se mengenal apa sih dia manis apa sih sama ini Indri kayak tapi yang lebih bagus tapi kan habis itu you know me so well berarti tahu banget tentang lu dong ya dua tahun ini ya lu pun begitu ke dia dia emang orangnya kayak gimana cerewet setia Oke kita datangin ini dia belum 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 Oke berarti beranda itu tadi cewek baik dan setia jadi kalau itu dia jadi orang ketiganya Oke lanjut mana saya tarik satu ini Oke tersisa susah lupa ya selanjutnya foto ketiga sebelum foto di ini aku udah tahu foto siapa siapa mungkin aku udah tahu jadi ya kayaknya lo bener kan pasti ngarep siapanya siapanya iya makanya aku bilang nih nggak enak banget ya pilih bismillah yang mana ya gue mau istihoros itu ada musiknya aku bisa dijelasin kenapa-kenapa move on nggak bisa deh kisah-kisah maaf pasti jelasinnya susah move on karena dia sahabat yang baik masih gitu alasannya iya karena dia sahabat temen ngobrol itu saya akan memberikan petual kita kembali sesat lagi dan kemana-mana tetapi ada aja aduk 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 all the game radio-radio ber ais seperti ini besok dia mau ke Amerika aku nggak ketemu lagi waktu dekat foto dulu banget sih emang mereka apa sini sini kalau berani eh Ebi masa temenannya Ebi sama kakek-kakek lagi mau foto-foto sambil Ebi bacain sesuatu ya Om ini dia fakta dong nyata mudah-mudahan dia yang pertama untuk Om Bisma siapa yang siapa yang siapa yang masih inget enggak ya kenapa Ebi harus nyanyi lagu itu kalau ada hubungannya ada hubungannya jadi misalnya jali tangan Om Bisma pernah terkena camulai oleh gel motor bukan soalnya apa iya benar kalau ngopil gitu dalam ini benar sumpah baru tadi mungkin pembesar rumah juga banyak yang baru tahu ya kejadiannya kapan 2007 di Bandung 2007 di Bandung tiga hari sebelum lebaran mau UM terus abis aja ini ini abis ini nggak bisa gerak ini kena-kena terus ujian nasionalnya kamu gimana dong udah yang pake tangan kiri hah pake tangan kiri akhirnya sorry kejadiannya emang gimana ya abis nganterin nyokap mau ambil tugas juga kan di di rumah temen sekalian nginep tahunnya dicegat lah lu pake motor pake mobil apa di begal jadi diambil kunci motor gua musim begal zaman itu di geng geng di jegat sama geng sama geng motor banyak kan mereka banyak kan cuman yang yang apa ya yang yang ngebacoknya cuma apa doang nggak ada masalah sebelumnya nggak ada cuman ditanya penonton videonya udah buka jaket ini beda banget jadi dia kebetulan asistennya nggak ada jadi auraka artisannya nggak ada ya 29 Maret kemarin ulang tahun keberapa Vidi ke-25 ke-25-45 happy birthday happy birthday kenapa ke atas kepala enggak suka nih ampe karang-karang kepala gitu nggak suka deh kita ngobrol ini makin lama makin ganteng deh beneran makin muda enak aja jenglot kali makin lama makin muda tadi single terbaru Iya gila ini orang hebat banget loh memutuskan berhenti dulu ah sekolah dulu udah sekolah selesai karir lagi semuanya berjalan beriringan amin kemarin eh sekarang udah susah ya Alhamdulillah tinggal wisudah nanti Juli 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 kemarin nggak ngambil meja apa sih gua ambil Master of Science in innovation management entrepreneurship jadi nanti lu nggak ngerti Oh I understand Oke Oh Vidi I'm I'm Yes Of course together Iya Itu S2 lah S2 S2 Of course That's right Katanya Vidi tuh termasuk orang yang suka sekolah Gue hobi sih, suka gak suka Kok bisa sih? Suka belajar dia Suka belajar, suka kayak riset gitu Kayak meneliti terus bikin teori Terus kayak, apa sih, bikin konklusi dari teori-teori yang udah ada Gak tau, gue menemukan enjoyment aja disitu gitu Di, kalau sekolah sama nyanyi, lu pilih? Beda sih, abis sekolah kan kayak Gue, buat gue sih, sekolah itu adalah Tahap dimana gue itu membangun pola pikir gue Dan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai Interest yang sama That's why, kenapa gue ambil kemarin S2-nya bisnis Karena gue, pengen dikelilingi juga sama orang-orang yang punya mindset-nya bisnis juga gitu Nah, terus kenapannya lu mau jadi bisnisman atau jadi Gue, lagi ini sih, lagi mengembangkan ke entrepreneurship-an gue gitu Jadi, gue mau Adaman? Kalau besok mau ke Amerika, lu ngomong aja sama saya Peter Of course Adiknya kan di German ya? Yes, together Together Oh iya, adiknya Ini juga itu, abis sekolah Abis sekolah Kanada Kanada Of course Kanada 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 Dan Ben their Kanada Oke, jadi Eh, dia Oke, adik, sudah masuk ke dunia tarik suara Bo lo yang mempengaruhi kamu adalah니까 keluarga sudah eh suasananya ke arah sana culture keluarga sih emang keluarga gue dari kecil kan emang bokap bergerak di bidang sound system ya 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 bisa anda lihat di sini juga ya 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 terus nyokap juga guru piano jadi emang dari kecil gue sudah dikelilingi sama keluarga yang apa ya mempunyai darah seni juga sih bisa dibilang jadi emang dari kecil dijerin piano dijerin biola segala macem jadi semuanya tapi hebat ya pendidikan jalan ini pun jalan nah ngomongin soal sesama penyanyi adiknya seri penyanyi katanya Vidi juga sempat kagum dengan seorang penyanyi perempuan berlanjutnya ya Ahmad ya kita lihat ini ada Instagramnya siapa tuh Fatin Widyal Diano jaset nadar collaboration with Fatin ya tfi 2014 tahun lalu ya anal sukses terus dek Apakah ku jatuh jatuh cinta hashtagnya gitu sih biasanya biasanya semua semua itu berawal dari adek-adean sebentar saya mau klarifikasi hashtag Apakah ku jatuh cinta adalah lagu yang gue nyanyi sama Fatin berdua tapi kan belum tentu ya maaf biasanya dari lagu bisa jadi cinta beneran ya maaf enggak enggak gitu kenapa nggak nyanyi sama Fethi Fera kenapa pilih Fatin adanya Fatin tuh adanya Fatin emang itu lagunya sebenernya lagu duat gua sama Sherina terus waktu acara sih tapi lah apa sih Piala Citra ya waktu itu ya iya Cita zaman dulu banget FFB sekarang udah beda-beda itu lah ternyata ya hahaha berdua lini bu gimana ya Iya jadi waktu itu kita disuruh nyanyi lagunya sama Sherina itu tapi ada Fatin tapi tapi cocok ya boh cocok kok mau Fatin ya tapi caranya kayak gimana sih kenapa cewek tipe seperti apa kalau ini udah sold out sorry sorry udah laku Indri lu udah laku udah kenal sama dia dari tahun berapa sendiri dulu akhirnya laku juga Ndri ya seneng itu juga itu juga lewat jalur obral baru bisa laku yang penting aku laku kamu gimana kapan lakunya ya thanking aku Hai kenapa Nih enjutan 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 ala Ebi putin ala Ebi ala Ebi apa? omipat 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 mata ini omipat Ebi 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 ngapain Ebi 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 masih ini ini pasti ini pasti gak ada yang jual standar ini apa sih lu aku nih kaji Om Nippard hampirnya beka ampe siapa ampe siapa ampe si I want to include umpe ya